Tuhan, di tengah semua situasi yang masih harus kami alami, selama kami masih hidup di dunia ini, biar satu nama itu Tuhan, nama Yesus Kristus Tuhan kami, membuat hati kami bisa bersuka cita di dalam keadaan apapun, dan hati kami bisa punya damai sejahtera yang tidak bisa dipahami oleh dunia ini, damai sejahtera yang ditinggalkan oleh engkau saat engkau pulang kembali kepada Bapakmu di surga, damai yang daripadamu, damai yang bukan dari dunia ini, itulah damai yang kami miliki, karena kami tahu satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan kami, raja-raja dan kerajaan boleh berlalu dan boleh berganti, tetapi satu raja kami, Yesus Kristus Tuhan dan kerajaanmu tidak pernah akan berlalu, biar itu tertanam di hati kami Tuhan, supaya kami mengerti siapa diri kami di dunia ini, dan apa yang kami harus pilih di dunia ini, karena kami menyembah bukan raja di dunia ini, tetapi raja di atas segala raja, hamba sungguh berdoa Tuhan, supaya malam hari ini, kebenaran-kebenaran yang daripadamu, masuk di dalam hidup setiap kami anak-anakmu, mari gemburkan tanah hati kami Tuhan roh kudus, supaya tidak berbatu-batu, tidak berduri, tidak dihimpit oleh kekhawatiran dan ketakutan, tetapi setiap kebenaran firmanmu, boleh masuk di dalam hidup setiap anak-anakmu, di tempat ini maupun yang mendengarkan live streaming ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami dimerdekakan, kami dimerdekakan dari apapun yang masih membelenggu kami, sampai dengan malam hari ini, bahkan sebelum meninggalkan tempat ini, kami sudah dibebaskan, kami dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami pahami malam hari ini, baik di tempat ini maupun anak-anak di kid center nanti, terima kasih Tuhan, biar kau yang meraja di tempat ini, meraja di jam ini dan meraja di dalam hati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firmanmu, di dalam nama yang mulia itu, nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, mari semua yang percaya akan menerima kebenarannya dari Tuhan, dan kita dimerdekakan dari apapun yang masih memperbudak kita sampai malam hari ini, mari katakan dengan kuat, amin. Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, iya, mari kita sama-sama angkat Alkitab kita di tangan kanan, kita mau deklarasikan apa yang menjadi keyakinan iman kita, setiap kali saya tidak bosan-bosan mengingatkan, yang di rumah juga boleh ikut berdeklarasi, ini bukan rapalan, bukan hafalan gitu ya, terus sampai akhirnya hafal sekali sampai hilang, gak ingat apa-apa lagi ya, ini adalah deklarasi iman kita, mari kita pahami di sini, dan kita buktikan, kita praktekkan nanti di dalam hidup kita, amin. Tiga, dua, satu, ini adalah Alkitabku, ini adalah kata-kata dan kehendak Tuhan atas hidupku, aku adalah seperti yang ia katakan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, aku mempunyai apa yang dikatakannya aku punyai, Allahku memenuhi segala keperluanku, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, aku dapat melakukan apa yang dikatakannya dapat kulakukan, aku dapat melakukan segala perkara, melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, hari ini aku akan belajar firman Tuhan, aku menerima hati dan roh yang baru, yang keras dijauhkan dariku, hati yang taat masuk dalam hidupku, aku tidak akan sama lagi, aku diubahkan, aku menjadi seperti yang Tuhan ku mau, dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Mari kita kenakan selengkap senjata Allah, yang Tuhan sudah sediakan untuk kita, seringkali kita lupa memakainya saja, ya malam hari ini kita memakai selengkap senjata Allah, tiga, dua, satu, aku mengenakan selengkap senjata Allah, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, kakiku berbasukan, kerelaan memberitakan injil dan meseja terah, dalam segala keadaan aku menggunakan perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus, amin, 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 amin. Sekali lagi boleh beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Bapak dan ibu, anak-anak juga yang sudah kuliah, boleh silahkan duduk, sedangkan yang SMP dan SMA, gak usah duduk, langsung ambil tasnya, dan boleh ke belakang, ke kid center. nah, tema tentang kingdoms, atau kerajaan-kerajaan, itu sebenarnya adalah satu tema besar, dari tema-tema besar di Alkitab, yang paling sering muncul menurut saya. Dari Raja Daud sampai Herodes, dari Raja Melkisedek, yang kita mungkin curious sangat tahu, karena dikatakan gak berbapak dan gak beribu, katanya begitu ya, di kitab kejadian, sampai dengan kisah terakhir dari Raja, di atas segala Raja, di kitab Revelation, di kitab Wahyu, seluruh Alkitab adalah, istilah saya, sebuah kisah tentang Raja-Raja dan kerajaan-kerajaan. Kalau Anda belajar Alkitab, itu isinya seperti itu. Raja-Raja dan kerajaan-kerajaan akan datang dan pergi, silih berganti, tapi seperti tadi di awal saya katakan, ada satu kerajaan yang akan tetap berdiri, forever and ever. Apa itu? The God's Kingdom. Tapi kalau seseorang bertanya kepada Anda semua, kepada saya, kepada kita semua, apa sih itu kerajaan Allah? Anda mau jawab apa? Mungkin banyak orang bilang, berkata, wah it's a big story. Iya kan? Mungkin itu kisah dari seluruh Alkitab, Bu Glory, kalau namanya God's Kingdom. Tapi ada satu tempat di Alkitab, yang Anda dan saya bisa mendapati, melihat kisah tentang kerajaan, pada masa lalu, masa sekarang, dan bahkan masa yang akan datang, di dalam satu kitab. Ini unik, tidak ada di mana-mana, di sepanjang Alkitab. Hanya ada di kitab Daniel. Hanya ada di kitab Daniel. Kalau Anda mau tahu kerajaan di masa lalu, Anda mau tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi di masa sekarang, di masa kita, dan juga apa yang sebetulnya dinubuatkan untuk masa depan, semuanya ada di namanya kitab Daniel. Dan menurut saya, itulah yang membuat kitab ini menjadi sangat-sangat menarik, dan sangat-sangat perlu kita pahami sungguh-sungguh. Tapi sebelum kita belajar kitab Daniel, saya rasa baik kalau saya beritahukan dulu kepada Anda semua garis besarnya. Apa sih isinya kitab Daniel itu? Seperti kalau Anda mau membeli sesuatu, kan biasanya Anda pelajari dulu. Iya kan? Apalagi kalau harganya mahal gitu, Anda mesti belajarin. Apa ya, ini bisa apa aja, kayak Anda beli handphone kan juga dipelajarin, fitur-fiturnya apa aja, bisa untuk apa saja, kalau cuma bisa untuk motret, bisa untuk kirim WA, ya buat apa dibayar mahal gitu katanya gitu ya. Kalau bayar mahal harus bisa digunakan semuanya gitu, istilahnya ya. Tapi benar enggak nih punya banyak keuntungan seperti itu. Anda ambil yang masih kuliah, ambil mata kuliah tertentu atau jurusan tertentu, kan dipelajarin dulu ya, enggak asal pokoknya asal masuk, kan enggak. Dipelajarin dulu apa sih kira-kira yang akan saya pelajari, kalau sekarang, zaman sekarang enggak perlu datang ke kampus bahkan. Bisa pakai jari aja di rumah, bisa buka semuanya dan pelajari apa ya, nanti mata kuliahnya apa aja. Bahkan siapa nanti dosen-dosen pengajarnya, itu bisa dicari sekarang. Iya kan? Seperti itu, kalau zaman saya dulu mesti datang, ke kampus dulu, lihat, dipapan tulis gitu, kalau sekarang kan enggak usah. Tapi semua dari kita, kita mesti cek seperti itu. Nah, demikian juga worth it enggak sih kita ini, Anda ini dan saya gitu ya kan, spend waktu untuk datang setiap Jumat, untuk mempelajari kitab Daniel ini. Worth it enggak? Karena kalau buat Anda enggak worth it, mungkin Anda akan datang satu kali dan selesai. Tapi kalau Anda bilang begini, ini worth it banget. Kalau saya cuma ikut satu kali, enggak ada artinya. Karena saya cuma dapat permukaannya doang. Gitu. Iya kan? Nah, yang sudah tahu seperti itu, bahkan mungkin ada teman di Ibu HOTK yang baru ada di luar negeri, bahkan tadi sudah WA saya dan bilang, Bu, saya ini siap mau streaming gitu, dia bangun pagi-pagi dan karena baru di Amerika dan siap untuk streaming. Kenapa? Karena enggak mau ketinggalan. Iya kan? Apalagi kalau baru di Indonesia, pasti enggak mau ketinggalan juga lebih gitu. Ya, ada yang jauh-jauh juga datang. Bukan rumahnya, bukan di Jakarta Barat, datang. Tapi kalau kita enggak tahu worth it-nya, bahkan tinggalnya mungkin di seberang, juga enggak datang. Sebab kenapa? Ngapain? Enak kan makan kue tiaw gitu ya kan? Enak kan nonton gitu. Ya. Nah, supaya kita enggak seperti membeli kucing dalam karung, katanya begitu, yang enggak tahu apa gitu ya. Saya ingin memberikan garis besar dari kitab Daniel. Kitab Daniel itu ada berapa pasal? Ada yang sudah baca kitab Daniel? Siapa sudah baca kitab Daniel pasal pertama? Harusnya yang datang di sini sudah baca pasal pertama, karena saya kasih PR. Baca pasal pertama. Saya enggak mau push, saya enggak mau bilang begini, ayo saya mau kejar supaya cepat kelar, setiap kali sesi Jumat, tiga pasal, tiga pasal gitu ya kan? Semua kayak begitu. Buat apa? Nanti enggak mudeng, enggak dapat apa-apa. Makanya saya bilang gini, lama enggak apa-apa, ya kan? Tapi, baca sungguh-sungguh. Ya, hari ini kita, saya sudah broadcast bahwa siapkan pasal yang pertama. Tapi Daniel itu seluruhnya ada 12 pasal. Ya, ada 12 pasal. Nah, inilah garis besarnya, saya enggak sempat buat untuk ditampilin, jadi Anda sebetulnya juga bisa sih buka Alkitabnya sendiri, cuman saya ini, apa, kasih pembagiannya itu yang lebih mudengin gitu lah. Seringkali kan pembagian Alkitab, kenapa kita enggak mudeng ya? Pasal satu, itu terdiri dari ayat 1 sampai 21, itu sebetulnya bercerita gitu ya, tentang Daniel dibawa ke Istana Babel, dan tentang bagaimana kesetiaan orang yang namanya Daniel ini. kesetiaannya, kesetiaan yang macam apa, kita akan belajar itu di pasal 1. Dan apa yang dia dapatkan karena kesetiaannya itu, itu di pasal 1. Di pasal 2 ada 49 ayat, 1 sampai 49, bercerita tentang mimpi dari Raja Nebuchadnezzar, lalu Tuhan membuka, enggak ada yang tahu, lalu Tuhan membuka kan mimpi itu kepada satu-satunya orang, ya kan, yaitu Daniel, lalu Daniel bukan sekedar tahu apa mimpinya Raja, tapi Daniel juga bisa mengartikannya, itu ada di pasal 2 semuanya, dan akhirnya bagaimana Daniel dipromosi. Semua anak muda, semua kita yang masih kerja, enggak ada yang enggak ingin dipromosi, semua ingin dipromosi. Kalau diturunkan jabatan, enggak mau, apalagi dipecat, maunya dipromosi. Kita harus tahu bagaimana Daniel dipromosi, itu nanti di pasal 2. Tapi di pasal 3, kita melihat bahwa ada patung emas yang dibangun. Nah patung emasnya siapa ini? Kita perlu tahu ini. Dan di pasal 3 juga kita akan melihat tentang yang paling terkenal, tentang perapian yang bernyala-nyala. Lalu di pasal 4, kita akan melihat bagaimana Nebukadnesar, Raja yang tidak mengenal Allahnya Israel, memuji Tuhan Allah Jehova Israel. Juga di pasal 4, kita akan melihat mimpi Nebukadnesar yang kedua. Nebukadnesar ini sebetulnya Raja yang ajaib, sebab dia sering dikasih mimpi sama Tuhan. Nah sayangnya banyak dari orang dikasih mimpi yang bukan bunga tidur, dikasih mimpi yang dari Tuhan, dan sudah ada yang mengartikannya, tapi enggak dilakukan. Dan Daniel di pasal 4 juga mengartikan mimpi itu sekali lagi. Nah tapi tiba-tiba kita akan melihat nanti di pasal 4, ini sangat menarik, cukup panjang, 37 ayat. Bagaimana Nebukadnesar direndahkan oleh Tuhan? Kenapa dia direndahkan? Kita akan belajar. Kan tidak ada dari bapak ibu dan anak-anak yang kepingin direndahkan Tuhan. Direndahkan sama orang aja banyak yang marah. Tapi kalau direndahkan orang sebetulnya enggak ngaruh apa-apa sih. Tapi kalau yang merendahkan Tuhan, nah itu sesuatu yang harus kita pikirin. Kalau direndahkan orang emangnya gue pikirin gitu kalau saya. Tapi kalau direndahkan Tuhan, itu harus kita pikirin. Tapi juga di ujungnya adalah Nebukadnesar dipulihkan oleh Tuhan. Nah persoalannya kok bisa dipulihkan gimana? Kalau Anda ingin tahu itu di pasal 4. Tapi di pasal 5, ini juga cukup terkenal kalau untuk orang yang sudah baca Alkitab, ada yang namanya tulisan di dinding. Nah ini rajanya sudah bukan Nebukadnesar lagi. Rajanya sudah berganti. Raja Belshazzar namanya. Tetapi yang mengartikan tulisan itu tetap dipanggillah Daniel. Jadi rajanya sudah ganti loh. Bukan Nebukadnesar lagi. Tapi Belshazzar. Tapi ketika enggak ada yang tahu, tetap Daniel dipanggil lagi. Lalu di pasal 6, itu ayat 1 sampai 29, ini juga yang cerita yang sangat terkenal dan familiar yaitu Daniel di kandang singa. Anak sekolah Minggu juga tahu. Ini rajanya sudah bukan Belshazzar lagi. Rajanya sudah Raja Darius. Rajanya ganti. Danielnya ganti enggak? Enggak. Ya, Danielnya tetap. Nah, itu pasal 1 sampai 6. Bicara tentang Raja-Raja semuanya. Mimpi-mimpinya gitu ya. Tetapi mulai pasal 7 nanti, fokus pembicaraan kita tidak lagi pada Raja dan Kerajaan, tapi sudah berganti. Pada penglihatan-penglihatan Daniel. Nah, di pasal 7, dari ayat 1 sampai 28, itu adalah penglihatan Daniel tentang keempat binatang, the beast gitu ya kan. Tapi bukan beauty and the beast. Ini menarik sekali dan cukup membutuhkan, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Lalu di pasal 7 inilah, kita akan melihat tentang pemerintahan di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Semua pasti kepingin sampai ke pasal 7, tapi kalau Anda tidak mengikuti dari pasal 1 dan hanya datang di pasal 7, saya jamin Anda tidak bisa tahu. Persayalah. Ya, dan di pasal 7 ini kita juga akan melihat yang namanya kekuasaan, yang namanya anak manusia. Tapi bukan anak manusia itu bukan, tapi anaknya dengan huruf besar, M-nya juga huruf besar. Di pasal 7 pula kita akan melihat pengelihatan Daniel itu diartikan. Sehingga harusnya Anda dan saya dapat memahami. Dan ini sangat penting untuk kita membuktikan apa yang dinubuatkan di masa lalu sudah terjadi. Yang masa sekarang pasti terjadi, beberapa sudah kenyataan, dan ada untuk yang masa depan. Kalau yang masa lalu dan masa sekarang sudah terjadi, tidak mungkin yang masa depan tidak terjadi. Ya, nah lalu di pasal 8, itu ayatnya 1 sampai 27, ini pengelihatan Daniel tentang domba jantan dan kambing jantan. Itu berbicara tentang apa? Gitu ya, itu akan diartikan pengelihatan itu, khusus di pasal 8. Dan di pasal 9, gitu ya, ini kembali lagi ke masanya Darius, jadi kalau yang pengelihatan-pengelihatan ini enggak urut seperti itu, enggak. Jadi, tadi kan sudah sampai di yang Darius, lalu balik lagi ke apa itu, masanya nih Bukadnesar, Belshazzar, dan sebagainya. Karena bukan fokusnya, bukan mulai pasal 7, fokusnya bukan raja-rajanya, bukan kerajaannya, tapi pengelihatan-pengelihatannya. Nah, pasal 9 itu bagus sekali, ini adalah doa Daniel untuk bangsanya, itu di masa pemerintahan Raja Darius. Dan di pasal 9 juga, kita melihat bagaimana ajaib sekali itu. Waktu saya belajar pasal 9, saya bilang begini, wow, seringkali Anda dan saya berdoa, kita bilang gini, doa saya kok enggak nyampe-nyampe langit, doa saya kok di langit-langit terus, gitu ya kan. Tapi ada seorang manusia, Daniel, yang berdoa, dan pada saat dia sedang berdoa, Tuhan mengutus Gabriel untuk datang dan menjawab doanya. Nah, doa yang macam apa itu? Lalu di pasal 9 juga, kita akan belajar tentang 70 minggu, yang itu adalah sangat penting. Anda dan saya harus tahu, supaya kita bisa menyiapkan diri kita. Dan di pasal 10, pengelihatan yang sangat mengerikan, yang dilihat oleh Daniel, itu pada masa pemerintahan Raja Kores, atau Zairus. Ini, kalau belajar Alkitab, ini persis pemerintahan Kores ini, atau Zairus ini, waktu tembok Yerusalem itu dibangun kembali, pada masanya Ezra dan Nehemiah. Semua Alkitab itu sebetulnya seperti kitab sejarah, dari awal sampai akhir. Dan ujungnya, Raja di atas segala Raja, yang akan berdiri. Menarik sekali. Saya enggak terlalu suka pelajaran sejarah, enggak sesuka Deo anak saya. Deo itu kecil, dulu SD, kalau dapat buku sejarah, ada buku satu, buku dua, buku tiga, pelajaran sekolah. Semester kuartal pertama, dulu masih caturulan pertama, kan harusnya pakai yang buku A, buku pertama. Tapi Deo begitu dapat buku sejarah, dibaca dari yang nomor satu, dua, dan tiga. Sangat suka sekali sejarah, saya enggak begitu sih. Tetapi ketika saya membaca Alkitab, karena itu semuanya terbukti, buat saya itu lebih dari menariknya, dari pelajaran sejarah. Pasal 11 sudah mendekati akhir, akan berbicara tentang Raja-Raja dari utara dan dari selatan. Ini semuanya adalah tentang the future, masa yang akan datang. Kalau Anda enggak tahu, bukan berarti Anda enggak akan mengalami kayak burung ontak, ketika dia masukkan kepalanya ke pasir, dia enggak melihat orang yang mau potong lehernya, dia merasa dirinya aman. Aman enggak? Enggak. Waktu kepalanya dimasukin ke pasir, langsung dipotong kek, gampang banget. Ketika Anda dan saya, enggak mengerti apa-apa yang Tuhan sudah omongin bahkan, dari sekian abad yang lalu, tapi kita enggak pernah buka itu, dan enggak pernah pelajari, dan enggak pernah paham, dan tiba-tiba, betul, dia datang seperti pencuri. Ya, dan yang terakhir tentunya, pasal 12, ayat 1 sampai 13, adalah berbicara tentang the end time, atau akhir zaman. Pasti semua kepengen, bu, cepat aja bu, pasal 12 aja. Saya pengen cepat-cepat tahu bu, gimana, saya harus siapin apa, begini-gini. Bercuma, kalau enggak ikut dari pasal 1, enggak bakal mudeng, jatuhnya takut. Iya kan? Lalu bilang begini, oh saya enggak mau, dengerin kotbahnya bu Glory, takut. Terus kayak burung onta. Lebih baik saya enggak tahu bu, jadi saya enggak takut. Waktu Anda enggak tahu, dan tiba-tiba datang kek, habis selesai semuanya. Ya, nah bagaimana kira-kira, saya sudah beberkan, walaupun enggak dicantumkan di layar, outline-nya, garis besarnya. Kira-kira Anda tertarik kah mempelajari kitab Daniel? Siapa yang ingin pulang saja, kok kayaknya ribet banget ya bu, kitab Daniel susah banget gitu ya kan. Saya berharap Anda semua tertarik, ya mempelajari kitab Daniel ini. Oke, kalau Anda tertarik, kita akan mulai dengan pasal pertama, ya walaupun sudah dibaca di rumah, kita akan baca ulang di sini. Tapi jangan begini, oh toh bu Glory kan ajak kita baca ulang, nanti minggu depan, Jumat depan, kita enggak usah baca pasal duanya, kan toh bu Glory beda. Waktu mempelajari, saya tuh enggak tahu baca kitab Daniel udah berapa, puluh atau ratus kali. Tapi setiap kali membaca, Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Waktu mau mempersiapkan buat Anda semua, saya membaca ini enam kali. Bu, belum bu, harusnya tujuh, jadi kenap angka sempurna, iya ya gitu ya. Enam kali, saya baca enam kali. Jadi kalau Anda baca di rumah, Anda baca di sini, itu lebih baik daripada enggak baca. Tapi begini, kita baca yuk sama-sama dulu ya. Kitab Daniel, ini menarik sekali, tadi kita sudah sama-sama lihat. Kita akan baca Daniel pasal yang pertama. Kalau di Alkitab Baca Indonesia, dikasih judul di Istana Babel. Jadi ini adalah ketika Daniel sudah dibawa, diangkut sebagai tawanan. Bukan holiday, pergi ke Babylonia. Bukan, dia diangkut sebagai tawanan, tawanan perang. Ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnesar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan, perhatikan, Tuhan menyerahkan, Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah Dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan Dewanya. Ini perkakas-perkakas dari rumah Tuhan loh. Tapi ini Tuhan loh yang menyerahkan kepada Nebukadnesar. Ayat tiga. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja. Ini maksudnya Raja Nebukadnesar, bukan Yoyakim. Dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana Raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Itu bahasanya Babel. Bahasanya kerajaan Babylonia. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belzazar. Hananya diberi nama Sadrach. Misael dinamainya Mesach. Dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum Raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini silahkan Anda garis bawahi ayat 8. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel. Aku takut kalau-kalau Tuhan Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel. Hananya, Nisail, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari Santapan Raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah diperbandingkan, ya terserah nanti kamu lihat gitu istilahnya ya. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari Santapan Raja. Maksudnya sebetulnya ini terjemahan bahasa Indonesia yang lebih gemuk. Tapi maksudnya bukan lebih gemuk, tapi lebih bugar, lebih sehat ya. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17, boleh digarisbawahi, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap. Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu kehadapan Nebu Kadnezar. Ayat 19, boleh digarisbawahi juga sampai ayat 21. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azariah. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan Raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli Jambi di seluruh kerajaannya. Ayat 21 terakhir, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Nah itu jangan ditutup, Anda silakan buka saja Alkitab Anda. Kita mau bahas satu per satu. Ada sesuatu yang kita kalau cuma baca Anda bisa baca di rumah, iya kan gitu, tetapi untuk membahasnya kita perlu bahas bersama-sama, belajar sama-sama di tempat ini. Ada sesuatu yang kita harus tahu. Mungkin saat orang menyebut kitab Daniel, ingatan banyak orang Kristen langsung kepada dua hal. Apa itu? Yang pertama, pasti kalau dulu rajin datang sekolah minggu waktu kecilnya, pasti langsung ingat gini, oh iya itu kan yang kandang singa sama perapian bernyala-nyala gitu. Ya kan? Nah sehingga banyak orang Kristen merasa sudah cukup paham akan kitab Daniel. Hanya ingat kandang singa sama perapian bernyala-nyala berasa sudah paham kitab Daniel gitu ya kan. Nah padahal kitab Daniel tidak hanya bicara tentang kandang singa dan perapian yang bernyala-nyala. Tapi hal yang kedua, yang kita perlu perhatikan di awal, yang lebih parah nih menurut saya. Kisah Daniel ini karena dulu familiar buat kita itu familiarnya di Sunday School, di sekolah minggu. Sehingga banyak orang Kristen yang menyangka bahwa gitu ya kan kisah Daniel ini hanyalah dongeng belaka seperti kisah Cinderella atau kalau anak zaman sekarang Avenger gitu. Malah anak-anak sekarang mungkin merasa Avenger lebih real, lebih nyata gitu ya kan. Nah padahal enggak, kita harus tahu bahwa kisah Daniel ini adalah true story. Kisah nyata ya dan ada dalam sejarah. Sejalan dengan kisah raja-raja dan kerajaan-kerajaan pada masa tersebut. Sejalan juga dengan kisah para nabi, khususnya nabi Yiremiah. Kalau Anda belajar Alkitab yang full, ibu-ibu yang belajar bersama saya sedang membaca kronologi ke Bible, pasti tahu ya kan. Ini Daniel terjadi di masanya Yiremiah, sampai dengan nanti masanya Nehemiah, Ezra dan Nehemiah dan sebagainya. Jadi ini kisah nyata. Saya mau jelas dulu ini di awal. Karena sangat berbeda maknanya, antara kita mempelajari dongeng atau legenda dengan kita mempelajari kisah nyata. Saya tidak mau menyediakan waktu untuk membahas dongeng atau legenda setiap Jumat malam dengan Anda semua gitu ya kan. Karena saya tidak sedang menjadi dosen di fakultas sastra. Dulu saya di fakultas sastra dongeng, dosen saya kadang-kadang ya mendongeng. Cerita tentang legenda, nusantara gitu ya. Iya. Tapi itu di fakultas sastra gitu ya. Nah, jadi saya ingin mulai dulu dengan ini. Nama Daniel, Hananya, Misael dan Azariah, tadi kita baca harus diganti. Betul ya? On purpose loh itu. Bukan milih-milih sendiri mereka, tapi rajanya on purpose mengganti nama mereka. Berempat. Ya. Nah, mengapa? Harusnya ketika kita baca itu, kita tanya gini, loh kenapa? Kok harus diganti namanya? Apa sebetulnya? Nama, arti nama mereka. Mereka ini kan orang Ibrani, orang Yehudi. Orang Yehudi itu enggak pernah kasih nama anak, enggak ada artinya. Enggak pernah. Harusnya Bapak Ibu juga, apalagi ini anak-anak yang masih muda, besok kalau punya anak, jangan asal kasih nama. Gitu ya kan? Pokoknya yang kelihatannya suaranya bagus. Gitu ya kan? Jangan. Harus yang ada artinya. Nah, Daniel itu bahasa Ibrani. Artinya adalah Allah adalah hakimku. Allah adalah hakimku. Diganti dengan apa tadi namanya? Bel Zazar. Ya kan? Itu artinya adalah Prince of Bel. Bel itu adalah dewanya Babel. Salah satu dewa Babel. Seperti mau mengatakan pada Daniel, bahwa Daniel, kamu sekarang punya Tuhan yang baru loh di sini. Ya kan? Dari namamu yang artinya Tuhan, itu adalah hakimku. Ya kan? Sekarang dikatakan bahwa kamu adalah Prince of Bel. Untuk terus mengingatkan kepada Daniel, bahwa kamu sekarang punya Tuhan yang baru. Lupain Tuhanmu yang dulu. Ya. Hanaya itu juga Ibrani. Artinya apa? Yehuvah itu baik hati. Atau belas kasih Yehuvah. Y-H-V-H. Kalau dalam bahasa Ibrani itu enggak boleh ditulis pakai huruf hidup. Vokal itu enggak boleh ada. Nama Yahweh itu enggak boleh ditulis pakai huruf vokal. Jadi cuma huruf konsonannya doang. Y-H-V-H gitu. Ya. Nah, karena enggak sopan gitu istilahnya. Kalau menyebut dengan keras-keras gitu. Kalau Anda ke tembok ratapan, itu orang Israel yang masih menganut Taurat. Mereka nangis doa di tembok ratapan. Mereka enggak akan menyebut kayak kita. Yehuvah gitu. Enggak. Mereka hanya sebut dengan Y-H-V-H itu. Dengan pelan. Ya. Nah. Itu artinya Yehuvah itu baik hati. Seperti itu. Atau belas kasih Yehuvah. Tetapi diganti menjadi siapa? Sadrach. Betul? Sadrach artinya pelayan Dewa Zin. Zin itu juga Dewanya. Babel itu punya sekian banyak Dewa. Ya. Mereka menganut paganisme. Penyembahan berhala. Ya. Pelayan Dewa Zin. Mizael. Mizael itu dalam bahasa Ibrani artinya siapa yang seperti Allah. Atau mungkin kalau sekarang kita pernah nyanyi lagu apa? Allah mana seperti Allahku. Gitu lah. Kira-kira seperti itu. Atau boleh dibilang bahwa Allahku itu Allah yang paling perkasa. Gitu ya kan. Siapa yang seperti Allah. Gitu ya. Itu arti nama Mizael. Tapi diganti menjadi Mesakh. Betul ya. Mesakh itu adalah nama Dewa Bulan. Artinya dia lebih lemah dari matahari. Bulan itu kan tidak punya sinar. Bulan itu hanya memancarkan sinar dari matahari. Lalu yang terakhir adalah Azaria. Nama Azaria itu bagus. Artinya sebetulnya Jehovalah penolongku. Atau Jehova telah menolongku. Tetapi diganti namanya dengan Abednego. Artinya pelayan Dewa Nebu. Ngeri ya. Sedihnya banyak orang Kristen membaca Alkitab tapi sekedar baca malah milih nama Baptis Abednego. Atau ngasih nama anaknya Abednego. Memang kelihatannya maco. Ya kan. Keren kan kalau salaman kenalan Abednego. Wuduh. Kelihatannya keren gitu. Tapi kan yang keren belum tentu betul. Hati-hati. Ya kan. Tapi ya bukan untuk membuli kalau Anda punya teman namanya Abednego. Kamu tuh namamu tuh jelek banget loh ternyata. Ya kan. Nanti sedih sekali. Gitu ya. Artinya pelayan Dewa Nebu itu. Ya. Nah makanya kita harus hati-hati. Ya. Nah. Nama Daniel, Hanaya, Misael, Azaria harus on purpose diganti. Kenapa? Karena Nebu Kadnesar mau memutus hubungan mereka dengan Jehova mereka. dan mencangkokkan mereka pada kepercayaan yang baru. Saat mereka dipanggil dengan nama mereka yang baru seperti terus diindoktrinasi. ya. Kepada mereka berempat. Apa yang mereka, apa yang Raja ini, Raja Babel ini mau indoktrinasikan. Allahmu tuh sudah mati. Sekarang kalian punya Allah yang baru dan kalian menyembah Raja Babel. itu kita harus sadar. Kenapa setiap Jumat kita angkat Alkitab kita dalam bentuk apapun dan kita deklarasi. Ya kan? Karena setiap, Anda boleh juga deklarasi tiap hari di rumah. Ya kan? Setiap kali kita mendengar sesuatu. Ya kan? Kartanya iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Ya kan? Saya punya saran. Untuk Anda yang baru pertama kalinya belajar baca Alkitab, mulai mau baca rutin, belajarlah baca bersuara dulu. Supaya satu enggak ngantuk. Kalau bersuara kan enggak ngantuk. Ya kan? Yang kedua, iman timbul dari pendengaran. Ya enggak usah pakai toa, enggak usah. Nanti ada yang keberatan. Ya kan? Enggak usah. Jadi enggak usah pakai toa. Tapi pokoknya diri sendiri, enggak usah orang lain, diri sendiri dengar gitu. Untuk yang baru pertama-pertama belajar Alkitab, ya kan? Bu ngantuk gitu. Mari bersuara. Nah, saat seolah, tapi yang membuat saya heran, tadi di ayat berapa? Ayat tiga ya, yang dikatakan bahwa Tuhan itu yang membuat itu semua. Coba lihat deh, ayat tiganya tadi. Kita lihat, ayat, ayat, oh dua, ya kan? Tuhan menyerahkan Raja Yehuda, Raja Yuyakim itu kepada Raja Nibut Kadnesar, Raja Babel, dan perkakas-perkakas rumah Tuhan itu juga Tuhan izinkan untuk itu dibawa. Dan itu Tuhan yang punya gara-gara, kalau saya boleh pakai kata negatif, gitulah. ketika kita membaca itu, ada sesuatu enggak? Kita harus belajar satu hal. Sebetulnya, tidak ada hal di dunia ini yang kalau Anda sungguh anaknya Tuhan, tidak ada hal yang terjadi pada diri Anda dan saya. yang boleh terjadi, kalau itu belum lewat filternya dari Bapak kita di surga. Tapi pertanyaannya gini, masa Tuhan membiarkan yang buruk terjadi? Itu gunanya kita ada malam hari ini di tempat ini. Sebab setan paling senang ketika kita tidak sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, paling empuk ketika Anda dan saya, bukan pada saat Anda dan saya dipromosi, bukan pada saat Anda dan saya mendapatkan promosi jabatan, kenaikan gaji, rumah baru, mobil baru, kalau istri suami tidak boleh baru, ya kan? Tapi mendapatkan pasangan untuk anak-anak yang belum punya pasangan. Itu enggak. Ya kan? Tetapi ketika ada yang buruk terjadi, biasanya setan akan berkata begini, kok Tuhanmu, Bapakmu yang baik hati itu biarkan itu terjadi buat kamu. Why? Betulkah dia Bapak yang baik? Bikin? Saat seolah Tuhan membiarkan yang buruk, bahkan terburuk terjadi dalam hidup Anda dan saya, anak-anaknya, pertanyaannya, masihkah Anda dan saya mau percaya mau percaya kepada dia? Masihkah kita punya yang namanya integrity atau integritas atas iman kita? Atau kita mau kompromikan saja semuanya agar hidup kita lebih mudah dan lebih nyaman? Coba perhatikan ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke Tanah Sinear, ke dalam rumah Dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbandaraan Dewanya. Perkakas-perkakas rumah Allah itu treasury-nya dari rumah Allah, harta dari rumah Allah. Mengapa Tuhan izinkan diambil oleh raja atau kerajaan yang tidak mengenal Allah? Kenapa? Kira-kira sebab buat Tuhan yang namanya harta yang sesungguhnya adalah bukan apa yang harta benda ini. Harta sesungguhnya adalah apa yang dia tanamkan di dalam hati anak-anaknya yaitu Anda dan saya. harta benda bisa dicuri bisa hilang. Pertanyaannya harta yang dia tanam di sini bisa dicuri atau tidak? Itu yang Anda dan saya harus jawab masing-masing malam hari ini. Ya dengan belajar kitab ini nanti. Simpan pertanyaan ini tapi jangan dilupakan. Seperti halnya sepertinya hanya hal yang sepele. Tadi dikatakan Daniel dengan tiga orang temannya jadi empat semuanya itu kan diangkut ini semua orang Ibrani ya kan? Lalu diperintahkan oleh Raja supaya mereka ini dikasih makanan makanannya Raja ya kan? Enak makanan yang enak-enak dengan daging ada anggurnya ada wine-nya mungkin seperti itu. Sepertinya hanya hal yang sepele hanya tentang makanan loh coba Anda perhatiin hanya tentang makanan itu hal yang sepele banyak orang Kristen zaman now juga berkata begitu kan ah enggak usah terlalu fanatik lah itu kan ya aku kan cuman ikutan nimbrung yang namanya Dertijuk tau ya Dertijuk baik di kantor baik anak-anak di tempat kuliah di tempat kerja kita masing-masing seringkali ketika kumpul-kumpul bapak-bapak khususnya ada yang namanya Dertijuk ya kan guyonan tapi sebetulnya itu enggak oke ya kan tapi banyak orang bilang gini ya masa cuman ikutan Dertijuk sama teman-teman kantor emang langsung kita dosa apalagi kalau yang suka Dertijuk itu atasan kita yang ngaruh ke kondite kita maksud kita harus enggak ikutan hanya karena kita anaknya Tuhan atau mungkin ibu-ibu bilang begini kita bukan yang nyebarin gosip itu kok bukan yang nyebarin fitnah itu cuman ikutan nambahin aja cuman ikut nimbrung ya kan omongan yang negatif tentang si A atau si B masa dosa kalau kita diem ntar dikira kita pro atau ngebelain si A itu dan kita enggak seru lagi dong kumpul sama teman-teman padahal ini teman jalan kita cuman Dertijuk cuman sekedar ikut sama-sama ngosipin orang nambahin orang yang sedang memfitnah si A atau si B yang sedang dipojokin hal kecil tapi saya ingin keluarkan Lukas 16 ayat 10 ini Tuhan Yesus bukan Paulus bukan Petrus bukan Yohanes yang ngomong Yesus pernah berkata barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ia setia juga dalam perkara-perkara besar dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar masih di Injil yang sama di pasal 19 nya Injil Lukas pasal 19 ayat 17 seperti Yesus mengulang sekali lagi katanya kepada orang itu baik sekali perbuatanmu itu hai hamba yang baik engkau telah setia dalam perkara kecil karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota anda pengen dipercayai oleh Tuhan anda pengen diangkat oleh Tuhan lebih lagi setialah dalam perkara yang kecil saya pikir keempat anak muda itu pastinya juga dilematis raja yang mana yang akan mereka taati raja babel yang faktanya memang berkuasa atas mereka saat itu yaitu raja Nebuchadnezzar atau raja di atas segala raja Yesua Allah Israel Allahnya mereka ada kata-kata bijak yang berkata demikian saya pikir ini bagus bukan ayat tapi ini kata-kata bijak bilang begini pilihan dan di psikologi ini terus dikumandangkan pilihan-pilihan kita katanya yang terus-menerus kita pilih kita pilih itu kita pilih itu kita pilih itu kita pilih itu pilihan-pilihan itu akan menjadi yang namanya habit apa itu habit kebiasaan pilihan yang terus-menerus akhirnya menjadi habit habit itu kebiasaan kebiasaan yang terus-terus akan menjadi yang namanya karakter dan yang namanya karakter itulah yang akan menentukan destiny Anda semua dan saya makanya dikatakan begini destiny is your choice is our choice atau dengan kata lain you create your own destiny Anda itu menciptakan destiny Anda sendiri dan yang namanya destiny itu enggak hanya di dunia ini saja itu sih destiny yang temporer tapi yang dinamakan destiny yang sesungguhnya pastinya adalah final destiny kita dan ternyata final destiny kita pun itu kita create dengan pilihan-pilihan kita saat ini ya saya mau ulang pilihan-pilihan kita yang terus-menerus kalau kita pilih itu kita pilih terus ikut tertijo kita pilih terus ikut ngelemparin batu orang kita ikut terus memfitnah orang kita terus ikut ngosipin orang kita terus enggak mau mengampuni orang kita terus memilih itu akhirnya itu menjadi habit menjadi kebiasaan kebiasaan yang terus dilakukan dilakukan namanya kebiasaan dilakukan 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 akhirnya jadi karakter makanya banyak orang bilang begini itu sudah karakter saya bu sudah susah makanya sebelum jadi karakter mari monggo ya kan memilih yang benar karena kalau sudah jadi karakter sudah berkarat nanti itulah yang akhirnya menentukan destiny kita dan saya harus berkata bahwa destiny tidak hanya yang di sini saja yang ini temporer menurut saya masih bisa dirubah tapi ada yang namanya final destinasi dan itu juga berdasarkan pilihan-pilihan kita sejak kemarin yang kemarin salah mari hari ini diubah kalau enggak diubah nanti akan terus 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 dan tiba-tiba sampai di ujungnya betul nah keempat anak muda ini saya rasa pastinya tahu sebagai orang ibran apa yang Allah mereka izinkan dan yang tidak termasuk dalam hal makanan karena orang Yahudi itu ada istilah makanan yang kosher dan tidak kosher ibu-ibu yang pergi sama saya ingat waktu di Israel dipesen-pesen kalau ngeluarkan sambal ngeluarkan kering kentang sambal pecel apalagi teri gitu ya kan hati-hati ibu-ibu Indonesia ini kan murah hati ya kan jadi begitu duduk di rumah makan keluarin gitu ambil-ambil gitu sampai mejanya penuh gitu itu kalau di rumah makan sering kali kalau enggak terlalu Israel banget yang punya masih enggak apa-apa tapi jangan di meja makan hotel ingat enggak ibu-ibu ingat ya gini pesen sama tournya ada bapak yang dari tour kita dulu hati-hati ya hati-hati ya kalau itu pakai sambal yang sasetan aja jadi gini gitu ya kan cepat-cepat makan gitu karena orang Indonesia kan kalau enggak makan sambal rasanya belum makan ya kan gitu kenapa begitu karena orang Israel orang Yahudi itu ngerti gitu maksudnya ini tuh kosher kosher mungkin gini kalau gampangnya halal sama enggak halal gitu ya kan ini kosher ini enggak kosher gitu ya seperti itu nah pastinya Daniel dan tiga orang temannya empat pemuda ini pasti ngerti kenapa kok Bu Glory bilang pasti ngerti waktu mereka diangkut sebagai tawanan ke Babel mereka bukan sekecil cucuk saya Daud belum bukan mereka usianya 18 tahun waktu pertama kali Daniel diangkut itu umur 18 tahun ya nanti Anda yang terus ikut dengan saya belajar kitab Daniel Anda akan melihat Daniel ini dipilih oleh raja siapa berganti raja dipilih lagi dipilih lagi dipilih lagi dari mulai umur 18 sampai terakhirnya umur 80 tahun itu luar biasa orang berkarir dari umur 18 sampai 80 tahun bukan 58 bukan 68 80 tahun dan eksis itulah Daniel ya nah tapi kembali ke sini jadi pasti mereka tahu empat pemuda ini dan saat mereka masih ada di negeri mereka sendiri semuanya belum menjadi masalah karena mereka tinggal di tanah Israel semua orang tahu mana kosher mana enggak kosher persoalan baru muncul saat mereka ada di negeri asing dan yang berkuasa atas negeri itu adalah raja yang tidak mengenal Allah Anda dan saya kan juga demikian kalau Anda dan saya saat ini sedang hidup di kerajaannya Tuhan God's kingdom di kerajaan Allah di surga enggak akan ada masalah betul tapi sayangnya belum Anda dan saya masih hidupnya di dunia ini makanya masalah muncul Anda tahu apa aturan dari kerajaan kita kewarganegaraan kita kan katanya di surga betul siapa yang yakin kita punya kewarganegaraan surga kalau yang yakinnya cuma punya kewarganegaraan di sini ya nyaman-nyaman saja mulai enggak nyaman kan kalau kita tahu kayak Daniel dan teman-temannya ini tahu aturannya begini-begini dan begitu tapi sedang hidup di tengah-tengah kerajaan dan masyarakat yang tidak tahu ada firman nanti dicari sendiri firman yang bilang kalau kamu berasal dari dunia ini ya dunia ini enggak akan membenci kamu kenapa dunia ini membenci kamu karena kamu bukan dari dunia ini betul enggak Yesus bilang gitu tapi seringkali kita enggak nyadar bahwa kita enggak dari dunia ini sehingga kita komplain-komplain dan komplain kita bilang kenapa kalau saya ngalamin gini terus kenapa lalu yang bertanduk itu bilang kompromi aja makanya kalau kompromi enak kan begitu iya kan nah lebih parahnya lagi apa yang dihadapi oleh Daniel dan ketiga temannya ini mereka ini bukan diperlakukan tidak baik loh oleh Raja Nebukadnesar betul enggak mereka bukan kasih tuh karena tawanan perang kasih makanan babi kan enggak ada omongannya begitu mereka dikasih makanan terbaik yang bahkan dikatakan sama dengan apa yes makanan yang dimakan oleh Raja ibu bapak dan anak-anak apa yang kita bisa pelajari di sini setan itu jangan anda pikir menawari kita yang istilah saya pasti langsung kelihatan setannya gitu istilahnya enggak kalau kelihatan setannya anda dan saya pasti langsung bilang tengking anda bisa tahu ya ini situasi yang kita alami sebetulnya seperti situasi yang saat ini makanya saya tertarik sekali belajar Daniel kalau kita belajarnya sungguh-sungguh pahami sungguh-sungguh inilah sebetulnya yang kita sedang hadapi saat-saat ini ini kitab yang sangat related dengan hidup kita sekarang banyak orang bilang ini ngapain belajar kitab perjanjian lama enggak related ya karena enggak paham dan enggak paham tapi enggak mau cari pemahaman gitu ya kan saat ada tawaran yang sepertinya baik apakah it must be God pasti ada tawaran yang baik it must be God no banyak orang tua bilang pada saya bu glory anak-anak zaman now ini menghadapi pilihan-pilihan yang lebih sulit daripada zaman kita dulu betul enggak benarkah begitu benar enggak bapak ibu yang sudah jadi bapak ibu ada ibu bapak ngomong sama saya bu anak-anak kita ini kan hidup di zaman now katanya gitu nah anak yang hidup zaman now ini itu lebih sulit loh bu daripada zamannya kita dulu banyak orang langsung nganggukkan kepala langsung bilang oh oh gitu ya kan saya rasa enggak 100% benar mengapa mengapa demikian karena di setiap zaman ada kesulitannya masing-masing pastinya tapi satu hal saya tahu pasti jangan pernah berpikir tadi itu bahwa setan kalau nawarin sesuatu pada kita itu langsung pakai tanda kutip kelihatan setannya istilah saya justru seringkali sebaliknya dan ini sebetulnya sudah bukan hanya pada zaman now ini saja bahkan sudah ada sejak awal penciptaan betul enggak betul enggak ya kan ada yang sudah ketawa dan ngangguk-ngangguk nyadar berarti sudah ada yang masih bingung masa sih masa zaman sejak zaman penciptaan sudah mirip dengan zaman now iya waktu ular tuh nawarin hawa untuk ambil buah yang terlarang itu yang ditawarkan yang baik atau yang enggak baik nanti kamu kalau ngambil tanganmu bengkak itu kelihatannya busuk ya enggak ada ngambil apa yang setan bilang Tuhan sih jelas bilangnya kalau kamu ambil itu sentuh mati kamu makan mati tapi setan bilang apa enggak kalau kamu ambil itu kamu makan kamu malah akan jadi seperti Allah Anda baca lagi nanti di kitab kejadian awal banget dan dikatakan gini hawa ngeliat buah itu kayaknya menarik ya kan sepertinya menarik sepertinya enak enggak ada busuk-busuknya enggak kelihatan ada uletnya enggak ada kelihatan beracun seperti apelnya Snow White yang banyak dibuat sekarang banyak tuh banyak produk-produk branded tuh saya udah tertarik kok Snow White waktu saya datang lihat enggak jadi beli kenapa karena gambarnya apel tapi apelnya ada tengkoraknya ya kan karena itu apel yang sudah mungkin dicelop beracun kalau kayak begitu ya mundur semua orang enggak ada yang ambil betul tapi yang namanya setan jangan pernah lupa kerjaannya memang penipu pendusta bahkan bapak dari segala dusta jadi dari jaman Adam dan Hawa sampai jamannya Daniel dan sampai jaman now menurut saya selalu sama kita harus waspada tidak selalu yang sepertinya good itu pasti God dan selalu juga it's about our choice sekali lagi saat kita memilih itulah kita harus diam dulu istilah saya dan ingat aku mau jadi pelaku firman atau aku mau jadi pendengar saja kalau pendengar saja lebih mudah pastinya menurut saya kalau Anda menjadi pendengar firman saja Anda bisa tetap dianggap sebagai orang Kristen yang baik setiap minggu Anda bisa tetap datang ke gereja bahkan kalau Anda jadi donatur Anda tetap akan disyalumin dikasih tempat duduk yang paling depan ya kan demikian juga mungkin di persekutuan dan di tempat yang lain dan pasti juga Anda akan tetap diwelkan boleh masuk ke gereja masuk ke persekutuan tapi lain cerita untuk masuk ke yang namanya the God's Kingdom kenapa demikian ya harus pakai standarnya pemiliknya namanya saja God's God, S Kingdom berarti pemiliknya siapa God ya pakai standarnya God ya kan tapi kalau mau jadi pelaku firman jujurnya to be honest enggak kasih angin surga seringkali enggak mudah tapi di Daniel pasal satu ini Tuhan juga ingin lebih dulu meng-encourage kita semua di pasal satu ini belum kita baca tentang kandang singa dan perapian yang menyala-nyala ya kan tadi baca kandang singa dan perapian menyala enggak enggak soalnya kalau kandang singa dan perapian menyala langsung semua kabur ya kan di pasal satu ini Tuhan ingin menunjukkan pada kita semua bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang berhutang dari mana Ibu Glory tahu mari lihat pasal satu ayat delapan tadi dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya kan ya dengan santapan raja nah saya menemukan di terjemahan yang lain bagus saya tampilkan tadi saya sudah kopaskan untuk anak mulmet yang dari ERV yang easy reading versionnya Daniel did not want to eat the king's rich food rich food and wine because apa becausenya karena apa it would make him unclean loh cuman makanan loh sama kan cuman dirticuk loh cuman gosip loh anda nyadar gak dengan melakukan itu anda dan saya unclean so he asked for permission not to make himself unclean in this way kalau makan itu gue unclean gitu itu Daniel nyadar tapi yang lebih ajaib lebih jelas selalu dari amplified menurut saya ya kita lihat dari amplified nya but Daniel made up his mind and that he would not defile gak mau mencemari gitu lalu di dalam kurung tain atau menodai atau dishonor gila ya himself with the king's finest food or with the wine which the king drank so he asked the commander of the officials that he might be excused so that he would not defile himself ada kata himself dia gak mau mencemari menodai gak menghormati dirinya jangan buru-buru berpikir Daniel sombong banyak dari kita berpikir begitu waktu gak mau ikut tertijuk waktu gak mau ikut gosip waktu gak mau ikut citing buat dua pembukuan waktu gak mau ikut tilep-tilep pajak banyak orang bilang gini ngapain sih lu sok suci banget emang itu ngaruhin apa buat diri kamu tapi Daniel sadar walaupun kayaknya cuman makanan dia bilang aku gak mau dengan makan makananmu raja itu membuat aku unclean dishonor defile mencemari dan menodai aku banyak dari kita berapa banyak dari kita yang kalau saya tanya malam hari ini siapa yang percaya bahwa tubuh kita itu adalah baiknya roh kudus amin apa artinya baik roh kudus rumahnya Tuhan Anda dan saya nyadar gak ini rumahnya Tuhan bentuknya ada yang langsing ada yang gendut ada yang kudus banget ada yang tinggi ada yang pendek ada yang proporsional ada yang obes ada yang sudah tua ada yang masih cantik masih gagal tapi ini baiknya betul gak Anda sadar gak Daniel sangat sadar ini ya dan ya kan ini sebagai tambahannya saya mau bilang begini disini kita melihat karakter dari seorang calon pemimpin Daniel dan ketiga temannya ini punya yang saya sebut integrity in humility integritas tapi di dalam kerendahan hati kok kita bisa tahu lihat coba ayat 12 dan 13 nya Anda lihat Daniel ini sudah ngerti saya gak mau ini kalau unclean kalau saya nyentuh ini tapi ini kita perlu belajar ya kan sesuatu yang baik tetap harus dibungkus dengan cara yang baik untuk menyampaikannya kenapa seringkali teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus ilfil sama kita yang sudah kenal Tuhan Yesus sebab cara menyampaikannya kesannya sok betul mari lihat bagaimana Daniel yang pastinya diikuti oleh ketiga temannya menyampaikan apa yang menjadi prinsip imannya dengan integrity in humility lihat ayat 12 dan 13 dia berkata adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja lalu dia berkata dengan rendah hati kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapat sesuai dengan pendapat saya intermesur sedikit keluar dari kitab ini saya masih ingat tapi saya dulu punya satu usaha home industry lah begitu permen coklat seperti itu walaupun home industry cukup bagus penjualannya seperti itu diiklankan di bioskop waktu itu di kota kami dan sebagainya begitu dijual sampai ke luar kota dibawa sampai ke luar negeri dan sebagainya dan saat itu papi saya ini bukan anak Tuhan belum kenal Tuhan puji Tuhan di ujung hidupnya papi bertobat dan menerima Tuhan Yesus dan berpulang ya tetapi saat masih sehat masih ininya enggak kenal Tuhan seperti layaknya orang yang tidak mengenal Tuhan dan sedihnya banyak orang kenal Tuhan juga pakai cara yang sama dan pada zaman itu yang namanya pajak itu begitu menakutkan karena ya tahu sendiri penguasanya juga kadang-kadang enggak fair gitu ya tapi saya menerapkan prinsip enggak usah jujur ini saya cerita kalau cerita orang lain nanti salah ini sesuatu yang saya sungguh tahu kebenarannya papi enggak mau laporkan pajak seperti apa mestinya karena papi saya berpikir begini kalau dilaporkan seperti apa mestinya nanti kita dikenain pajak dan kita kayak dicekek dan kita enggak bisa bayar kalau enggak bisa bayar gimana apa yang bisa dipakai untuk sekolah kamu untuk kehidupan kita jadi ya mesti cheating mesti tipu-tipu waktu kami kecil saya dan kakak saya ya kami enggak ngerti hal seperti itu tapi tiba-tiba kakak saya dia 11 tahun di atas saya dan dia sudah lebih saya masih kecil dia mahasiswa saya masih SD ya kan gitu saya karena usia terpaut 11 tahun saya umur 7 dia umurnya udah 19 gitu kan eh 18 kan ya seperti itu dan dia bertumbuh dia kuliah tidak di kota kami dia bertumbuh di satu persekutuan dia ikut pelayanan mahasiswa dia born again dia lahir baru dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dan dia dilatih oleh Bapak Rohaninya untuk menjadi pelaku firman persoalan mulai timbul saya enggak saat itu saya masih terbebas puji Tuhan tetapi ini seperti film di depan saya katanya kan begini orang yang pinter itu belajar dari kesalahannya terus belajar menurut saya kalau kita bijak sana enggak usah sampai kita salah belajar aja dari kesalahannya orang lain itu lebih murah saya seperti melihat sinetron di depan saya suatu kali kakak saya sudah yang di ujung-ujung sudah mau lulusnya tapi saya bilang ini kamu yang urus tentang pajak mungkin tapi saya capek males dan sebagainya dan kakak saya dianggap sudah dewasa dan kamu harus urus saya lihat itu persis di depan mata saya waktu itu saya sudah di SD yang agak mulai besar karena kakak saya kan sudah mulai yang melulus tapi masih anak SD tapi ya enggak bodoh-bodoh amat masih nyampe disini saya itu masih melihat drama ini koko saya menerima itu semua dan koko saya mungkin karena dia sudah besar dia tahu dia bilang begini tapi ini kok enggak dilaporkan yang sebenarnya tapi saya cuma dengar omongan sepotong kayak begitu tapi saya ini kolerik yaitu temperamenya ada di dalam hidup saya juga gitu ya kan kolerik itu adalah orang yang bisa sedikit aja bisa sampai langsung gebrak meja lalu dia bilang begini ya memang emang kenapa koko saya seperti Dania berhadapan dengan penguasa penguasa rumah tangga yang menyekolahkan yang semuanya kan lu makan juga gue yang bayarin kan kesannya kayak begitu lalu koko saya saya dengar sendiri saya juga tadinya saya gak ngerti apa sih ini yang diomongin gitu karena anak SD lalu koko saya bilang begini Pi tapi ini kita enggak benar enggak benar apa maksudmu nadanya itu udah enggak enak lalu koko saya mulai bilang ya kita kan sebetulnya untungnya enggak segini Pi kok kita cuma laporkan segini terus maumu apa kata papi saya ya laporin aja Pi apa yang benarnya enggak usah sok pinter kamu kamu ngerti enggak kalau kita laporin yang sebenarnya waduh papi saya kayak ngasih kuliah siang panjang banget dan wajahnya udah merah saya mungkin pernah bercerita dengan anak-anak Yud dan ibu-ibu bahwa dulunya koko saya waktu SMA itu pernah mau tonjok papi saya pernah pecahin piring di depan papi saya karena papi saya memang kayak begitu tapi saya melihat perubahan yang 180 derajat ketika dia ikut Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam pelayanan makanya itu yang selalu saya omong sama anak-anak Yud kalau kamu ikut Tuhan kamu aktif apalagi di HOTK please jadilah pelaku firman kalau enggak bagaimana papi mamimu tahu bahwa ada Tuhan yang hidup yang mengubahkan saya nih ikut Tuhan gara-gara koko saya yang mecahin itu saya sekamar sama koko saya bapak ibu koko saya kalau marah sama papi saya masuk sebelum masuk kamar dia tonjok kayak begitu bukan tonjok papi saya tonjok dinding saya di belakangnya anak TK di SMA saya TK darah di tembok saya pegang gini darah anak TK bayangin buat saya itu ngeri koko saya selalu bilang saya mau bunuh papi itu koko saya tapi saya lihat dia berubah dia berubah makanya saya kepingin ikut siapa yang merubah dia ini istilahnya dan dia ceritain ke saya tentang Tuhan Yesus dan itu ujungnya dia sudah di tingkat tingkat akhir dan dia berkata ya sebaiknya kita jujur ajabin wah papi saya meladak kamu anak kemarin sore kamu gak usah begini jangan so ngajarin papi kamu begini kamu baru aja mau lulus kamu sombong wah kayak begitu tapi saya kagum koko saya gak bales ya sudah terserah papi nah anak-anak muda kalau papanya kayak begitu biasanya gini ya terserah lu urus aja sendiri jangan suruh gue kalau kayak begitu saya yang adiknya ini oh ini gini ini gini sama lu udah anak kecil betul gak saya pasti akan bilang sama saya kan masih hijau tapi hari itu saya melihat koko saya bilang begini gini loh bi gak apa-apa aku coba aku yang coba bi aku temuin di kantor pajak kamu sudah pernah pergi ke kantor pajak kamu sudah tahu orang-orang pajak kayak apa tapi koko saya tetap bilang ya belum tapi gak apa-apa aku coba lalu papi saya bilang kalau ini zaman itu beda dengan yang sekarang makanya heran juga kalau orang sekarang masih takut tapi zaman itu saya mendengar om saya takut ini semua takut semua takut lalu karena orang kan gini kayak gak dapat sparing partner kan karena papi saya gitu kan kayak bertepuk sebelah tangan kalau dia begini koko saya begini kan kepuk kepuk kan begitu kalau gini yang ini dia misalkan kayak nepukin angin betul gak makanya anak-anak muda harus tahu ya kan lalu koko saya bilang begini tapi aku yang coba tapi papi saya gak mau malu hati kalau bilang gini oh ya bener kamu enggak dia bilang gini terserah bilang sama mami saya tuh anak kamu tuh sudah sok pinter aku mau lihat dia maju dia maju kalau sampai kita di utik-utik dan kita dikenain ini berhentiin dia dari kuliah gak usah kuliah berhentiin itu papi saya saya cerita ini sudah gak ada lagi kebencian di hati saya saya mencintai beliau saya sudah mengampuni total sudah mengampuni beliau tapi hari itu saya melihat saya ngeri saya takut terus saya pikir bisa diberhentiin kuliahnya nih koko saya bisa saya gak ngerti apa itu pajaknya ngerti anak kecil tapi koko saya saya ikutin koko saya dia masuk ke kamar dia tata-tata semua saya tanya saya bilang begini nanti kalau betul kayak omongan papi biye saya bilang gitu kan saya orang Jawa ngomongnya biye gimana gak bakal kata koko saya saya lihat dia bilang begini kamu harus tahu kita punya Tuhan yang hidup kalau kita jalan yang benar Tuhan yang akan bela kita percaya itu oh saya kan anak kecil polos aku percaya kamu doa buat aku ya ya benar kalau orang besar kamu doa ya buat saya oh iya saya doa gak doa kita shopping kalau anak kecil kamu doa saya langsung doa soalnya saya deg-degan bisa berhenti kuliahnya dia gitu saya belum kuliah ya kan terus saya sendiri nanti gimana gitu saya mikir dan saya sungguh-sungguh berdoa saya gak tahu apa yang terjadi taunya bahwa sudah agak dekat-dekat sore lah pulang koko saya dia biasa dia siul-siul pulang tapi saya duduk di ruang tengah koko saya datang langsung bilang gimana nadanya juga gak enak bukan gimana bukan gimana koko saya bilang gini aku cerita ya aku tak minum dulu katanya terus dia cerita saya ikut dengerin dia cerita apa dia bilang begini aku tadi datang aku bilang bahwa aku mau gini-gini di meja pertama dia bilang gini oh disini biasanya kalau mau gampang ada amplop tapi saya langsung bilang gini nah makanya sebentar kata koko saya saya bilang aku bilang saya gak bawa amplop terus mau apa nih oh saya mau yang benar aja itu katanya diketawakan seluruh ruangan dengan bilang gini ini ada yang mau benar gitu mau ngurus sendiri itu suatu kantor zaman itu lalu ke meja lainnya lagi lalu dia bilang mas sudah gak usah soalim begini koko saya cerita dan itu masuk disini saya sampai ujungnya adalah karena semua mentok semua ilfil sama koko saya lalu bilang gini ya sudah dek kalau kamu tetap mau jujur semua bilangnya gitu jujurnya ditekankan jujur silahkan ketemu bapak kepala ya kan semoga berhasil semua bilang gitu kan ngomongin semoga berhasilnya itu sungguh-sungguh mendoakan semoga berhasil gak? enggak ya kan agak membuli gitu loh dari kata-katanya ya kan dan koko saya masuk sisi tanya lalu koko saya bilang perusahaan kami itu perusahaan kecil pak home industry kalau bapak enggak percaya silakan bapak datang ke rumah kami cuman ada di belakang rumah kami enggak punya tempat untuk pabrik itu enggak punya tapi hanya karena berkat dari yang di atas laku pak dijual gini-gini dan itu ya dipakai untuk kehidupan kami dan sebagainya tapi monggo bapak silakan lihat supaya kami enggak selalu dibuat karena orang tua saya orang kuno begini-begini ini tapi saya enggak pak saya mau begini bapaknya tanya bapak-bapak saya tanya kenapa kamu mau ubah kan selama ini sudah beres kenapa kamu mau ubah koko saya itu bilang papi saya bilang terus kamu ngomong enggak ya kalau aku enggak ngomong kan aku malah bohong aku maksudnya mau betul tapi kok aku malah pakai bohong yang ini dan terus kamu ngomong apa papi saya ngomong nadanya itu begitu papi saya itu dan koko saya bilang ya aku ngomong aja papi pak saya tidak diizinkan bohong sama Tuhan saya bapaknya diam bilang begini kamu Kristen iya pak oh itu pastor pendeta aja nyuap saya kok ngomong gitu jadi saya dengar semua petinggi-petinggi itu gereja punya perusahaan ngasihnya gede-gede dia bilang gitu ini kan anak muda kan masih anak muda loh ini koko saya masih kuliah loh kamu aja mungkin disini banyak yang lebih besar dari itu koko saya hanya berkata begini saya enggak ikut pastor enggak ikut pendeta pak enggak ikut juga petinggi-petinggi gereja saya hanya ikut dan takut kepada Tuhan saya itu aja papi saya ini kolerik habis coba anda aja kalau yang dengar gitu kan rada terharu gitu kan rasanya papi saya enggak terharu papi saya enggak berkini terus hasilnya gimana hasilnya gimana kata papi saya ya bentar pi koko saya bilang ternyata bapaknya ini bilang gini saya malu sama anda saya itu enggak pernah melupakan sembahyang tapi saya belum pernah punya rasa takut kepada yang di atas seperti adik baik enggak usah suruh orang lain saya sendiri datang ke rumahmu besok terus papi saya bilang gini nanti kalau dia datang besok gimana ya enggak apa papi nanti aku juga yang nemuin karena aku kebetulan libur apa yang terjadi singkat cerita datang ada tiga atau empat orang begitu datang dilihat semuanya ngomong sama papi saya enggak ngomong sama kakak saya tapi ngomong sama kakak saya pak kenapa bapak enggak mau ngomong dari dulu kalau saya tahu ya cuma kayak begini enggak mungkin pak ini bapak harusnya bayar segini-segini memang lebih dari yang ini tapi ini masih bisa bapak gilir semuanya detik itu saya ini saksi yang hidup papi saya diam tipe orang kuno yang tidak mau melihat kepada anaknya dan bilang maafkan papi enggak dia cuma tepuk baunya koko saya enggak ada kata maaf dia jalan dia berterima kasihnya sama petugas pajak terima kasih pak terima kasih ini-ini cuman bilangnya gini yaudah lain kali kamu semua aja yang urus anda lihat sesuatu yang benar pertama kali dilandasi didasari akarnya adalah apakah kita sungguh percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup atau Tuhan yang sekedar ditaruh di depan gereja di salib dan ditaruh di leontin kita kalau pakai leontin salib dipajang di rumah kita tapi ketika ada persoalan kita bilang enggak bisa singgirin dulu lah pakai Tuhan-Tuhannya ini dia enggak bisa bilang kita kita harus pakai cara yang orang-orang-orang semua sudah manjur yang mana Tuhan berkata kalau kamu hanya menjadi pendengar saja kamu menipu dirimu sendiri apa maksudnya Anda ngirainnya Anda dan saya sudah baik sudah qualified untuk masuk ke God's kingdom padahal Tuhan berkata kamu belum tapi kamu nipu kamu berpikir kamu baik sebab di dunia ini kamu akan di jabat tangan dikasih duduk di depan dimasukkan cantumkan namanya bahkan ditulis di prasasti Anda donatur tapi tidak demikian di hall of himnya surga tapi itu tidak bisa kalau tidak dimulai dengan keyakinan seperti yang Daniel yakin silahkan Anda coba kasih saya makanan yang seperti ini beda dengan makanan raja nanti silahkan dibuktikan orang yang berani berkata silahkan dibuktikan itu adalah orang yang sangat percaya nothing is impossible with God amin tetapi juga dikemas dengan cara-cara yang humble kalau koko saya waktu itu berkata eh tidak usah papi itu dosa papi begini-begini yang tidak jadi yang jadi mungkin dipukulkan koko saya betul sesuatu yang benar kalau kalian kalau Anda semua dan saya yakin bahwa itu benar tidak perlu kok kita ngotot cukup dengan bahasa yang rendah hati tapi berkata ya saya tidak bisa pak bukan karena ini dan itu karena Tuhan saya tidak mengizinkan itu selesai dan apa yang Tuhan tunjukkan sebagai reward atas pilihan Daniel dan tiga orang temannya tidak usah pindah pasal bapak ibu dan anak-anak mari kita lihat ayat 17 tidak usah pindah pasal 2 ayat 17 berkata kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi begitu di ayat 8 nya Daniel dan ketiga temannya punya yang namanya integritas terhadap imannya langsung Tuhan memberi kan reward di ayat 17 nya tapi ketika saya baca ini Rauh Kudus bilang sama saya kayak begini tapi kalau cuman punya pengetahuan pintar dikasih karunia penglihatan istilahnya sowot gitu loh kalau Raja enggak pernah ngerti hal ini tapi kalau Tuhan memberikan reward enggak pernah setengah-setengah mari lihat ayat 19 dan 20 nya Raja bercakap-cakap dengan mereka dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria coba kita bisa pinter gelar kita bisa sederet kita bisa lulus dengan kumlaut buat apa kalau atasan bos kita enggak tertarik sama kita betul siapa yang bisa membuat kita itu seperti bintang kecura yang cemerlang di hadapan bos kita tadi ingat di awal Anda jangan pernah lupa yang dibawa ke babel ini bukan semua beko-beko cuma ada empat orang pinter enggak betul enggak semua adalah orang muda yang perawakannya oke semuanya oke mungkin badannya atletis tapi juga yang otaknya jalan ini semua di tengah semua-semua-semua yang pintar-pintar tapi Tuhan buat ini bersinar cemerlang bukan saya yang ngomong Raja bercakap-cakap dengan mereka artinya dengan semua dan diantara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, Azaria lalu lanjutannya maka bekerjalah mereka itu pada Raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan Raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya dan yang lebih luar biasa lagi adalah ayat terakhir dari pasal 1 ayat 21 saya mau bacakan yang di dalam bahasa Inggrisnya dan Daniel dari Amplified dan Daniel di dalam sampai kemudian 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 dan dan Daniel tetap di sana kalau saya boleh terjemahkan rajanya boleh berganti tapi Daniel tetap sebagai orang istana sampai tahun pertama pemerintahan dari Raja Kores atas Babel sekarang ini pada akhir pengasingan 70 tahun Yehuda di Kerajaan Selatan di Babel sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yiremiah sih buat saya ini keren abis dimana dimulainya yang namanya integriti atau integritas di kandang singa kah atau di perapian yang menyala-nyala atau sudah dimulai dari dalam hati kita dengan pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya untuk bahkan hal-hal yang tampaknya sepilih dan kecil sekedar makanan mungkin itu hal yang kecil bahkan sangat kecil untuk orang di dunia ini tapi tidak untuk Daniel dan ingat Tuhan selalu menghargai saat Anda dan saya berani setia untuk hal-hal yang kecil tapi besar di mata Tuhan kita dan jangan pernah Anda sepelekan yang namanya pilihan-pilihan di masa muda Anda ini khusus untuk anak muda karena pilihan-pilihan itulah yang akan membawa dan menentukan dimana kelak Anda dan saya berada dan dia menentukan pilihannya tidak mau menajiskan baiknya Tuhan ini di usianya yang ke-18 Tuhan menetapkan dia terus ada di istana sampai usia 80 tahun bukan sebagai orang yang tidak dianggap tetapi selalu sebagai ring satu dari raja-raja yang berkuasa kekuasaan dan penguasa di dunia ini boleh saja berganti tapi ada satu penguasa yang tidak dapat diganti oleh siapapun dan firmanya di 1 Samuel 2 ayat yang ke-7 ini bagus semoga tidur Anda malam hari ini bisa nyenyak atau enggak nyenyak kalau Anda sedang melakukan yang enggak benar ya mari lihat Tuhan membuat miskin dan membuat kaya ia merendahkan dan meninggikan juga ingat Bapak Ibu dan anak-anak yang bisa membuat miskin dan kaya bukan bos kita di dunia ini tetapi hanya bos di atas segala bos siapapun yang dia mau rendahkan hanya seperti bisa direndahkan tapi siapapun yang mau ditinggikannya dengan juga mudah bisa ditinggikannya hanya dialah seharusnya satu-satunya yang patut kita sembah siapa bilang amin amin mari tutup Alkitab kita mari bangkit berdiri Jumat depan kita akan melihat lebih lagi bagaimana Tuhan mempromosikan orang pilihannya ya silahkan dibaca Daniel pasal yang kedua supaya Anda dan saya sungguh siap untuk belajar lebih lagi tentang orang pilihan Tuhan saya percaya tidak ada Bapak Ibu yang tidak ingin putra-putrinya itu sukses di sepanjang zaman betul kalau mendoakan supaya sepanjang masa sukses supaya betul tidak ada juga istri-istri yang tidak berdoa buat suaminya supaya suaminya itu supaya tahun ini saja sukses tahun depan ya tidak apa-apalah terserah tidak mungkin tidak ada juga orang yang tidak berdoa untuk dirinya sendiri untuk kita itu berhasil di dalam hidup kita malam ini kita sudah tahu baru dari bab pertama dari Dania apa rahasia untuk Anda dan saya bisa dianggap tinggi sama Tuhan dan tidak pernah dijatuhkan ya integriti yang dimulai dengan pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita amin saya ingin mengajak Anda semua bangkit berdiri kita mau berdoa sambil tim preser dan band menyiapkan diri kita mau berdoa untuk persembahan kita mari kita minta hati yang mendengar Tuhan dan telinga yang mendengar Tuhan banyak orang berkata bu saya kok tidak bisa dengar Tuhan saya seringkali senyum dan bilang kalau sungguh didengerin sama Tuhan Anda mau taat seringkali Tuhan mempersuara kepada kita untuk hal-hal yang seringkali kita tidak mau dengar ya termasuk ketika kita menghadapkan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan waktu Abraham mendekatkan dirinya kepada Tuhan Tuhan apa yang kau mau karena aku sangat mencintai Tuhan berkata Abraham kamu sungguh mencintai aku dan Abraham menjawab betul Tuhan engkau tahu hatiku kalau saya boleh pakai kata-kata saya lalu Tuhan berkata berikanlah anakmu anak satu-satunya anak yang engkau cintai itu seringkali kita berkata kita sungguh mencintai dia betulkah ataukah kita lebih mencintai treasury kita karena dimana hartamu berada disitu hatimu berada mari kita tundukkan kepala kita demi nama Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Bapak sungguh kami bersyukur karena engkau Allah yang sungguh ajaib kami membuktikan malam hari ini Tuhan dari kisah Daniel engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang engkau Tuhan yang meninggikan dan merendahkan kami tahu Tuhan peninggian kami tidak pernah datang dari kanan dan kiri rezeki kami juga tidak pernah datang dari kanan dan kiri ajari kami seperti Daniel kami sungguh percaya kami punya Allah yang hidup dan semuanya dimulai dari pilihan pilihan kami Tuhan malam hari ini mari Tuhan kau berbicara ke dalam hati kami dan juga di telinga kami kami ingin mempersembahkan bukan yang seturut hati kami tapi yang seturut kehendakmu dan menyukakan hatimu ajari kami memberi di dalam ketaatan dan ketepatan dan di dalam sukacita yang melimpah karena kau mau mengikut sertakan apa yang kami miliki ini di dalam perpendaraan kerajaan surga supaya setiap kali dimana harta kami ini berada disitulah hati kami berada terima kasih Tuhan kami memuji namamu dan kami mau memberi di dalam sukacita di dalam ketaatan dan di dalam ketepatan yang menyukakan hatimu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mari Bapak Ibu dan anak anak yang mau mempersembahkan yang terbaik yang sesuai dan menyukakan hati Tuhan kita mari katakan dengan kuat amin Bapak Putra dan Rok Kudus amin sambil memberikan persembahan terbaik kita kita mau nyanyikan lagu yang tadi kita nyanyikan di awal saya bilang kepada tim Preser saya enggak pilih lagu yang lain supaya lagu ini boleh selalu terngiang di dalam hidup kita kalau kita menyebut dia Master Tuhan apakah kita sungguh menaati dia kalau kita menyebut dia Savior apakah ketika kita kepepet ketika kita di dalam bahaya sungguhkah kita berteriak kepada Savior kita yang satu itu atau kita cari Savior yang lain ya biar lagu ini keluar dari hati kita Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan mari kita bangkit berdiri Jesus 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 There's just something About that name Master, Savior, Jesus Like the fragrance After the rain Jesus, Jesus, Jesus Let all heaven and earth proclaim Kings and kingdoms We'll all pass away But there is something About that name Jesus, 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 Jesus There's just something About that name Master, Savior, Jesus Like the fragrance As earth, the rain Jesus, Jesus, Jesus Let all heaven and earth Let all heaven and earth proclaim Kings and kingdoms We'll all pass away But there is something About that name Bapak, Ibu dan anak-anak Laku ini bagus Laku ini berkata bahwa Ketika kita menyebut Yesus 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 Apakah sungguh Kita berasa itu sesuatu Yang harum Yang kita kangen Kalau saya punya parfum Yang perfume itu Saya suka banget Wanginya Saya gak hanya semprotin Di tangan saya Dan Badan saya Seringkali Saya pernah cerita Saya semprotin itu Di boneka saya Yang saya pakai untuk Bawa tidur Kenapa? Karena saya pengen Selalu deket-deket Dengan bau itu Pertanyaannya Bapak, Ibu Anak-anak Saat Anda diingatkan Tentang Yesus Baunya sungguh harum Atau buat Anda Itu sesuatu yang Jangan ingetin saya Tentang ini Karena saya mau Lakuin Yang semau saya Saya mau lakuin Sesuai dengan Yang saya pikir baik Jadi ketika ada orang Omongin itu Baik itu di gereja Di persekutuan Di HOTK juga Dimanapun Ketika Anda dengar Nama Yesus Anda gak pengen Deket dengan itu Anda pengen Sembunyi saja Yang mana? Kalau Anda berpikir Anda bisa sembunyi Dari nama itu Anda salah besar Sebab kita tahu Dia adalah Tuhan Yang maha tahu Dan maha hadir Bahkan ketika Anda Memutuskan sesuatu Di ruangan kantor Anda Dengan empat dinding Dan tidak ada yang tahu Ketika Anda Kutak-kutik Dengan HP Anda Di WC Yang gak ada orang Yang ikut dengan Anda Di saat itu pun Dia hadir Dan dia tahu Keputusan hati kita Apa yang Anda Rancangkan di sini Dan di sini Anda mungkin bisa berkata Aku gak mau dengar Nama itu Karena baunya gak harum Buat aku Membuat aku takut Membuat aku ketakutan Not the fear of God But afraid of God Being afraid of God Anda salah besar Karena dia pasti tahu Ataukah malam hari ini Kita mau benahi Dan kita mau Ubah Bukan being afraid of God Seperti kita takut Ketahuan dulu Oleh guru kita Dosen kita Saat kita menyontek Bukan Atau oleh papi kita Atau mami kita Karena kita Nyuri permen Padahal kita sedang batuk Bukan Tapi mari kita punya The fear of God Karena kita tahu Hanya dialah Yang bisa meninggikan kita Dan merendahkan kita Hanya dialah Yang bisa Memberikan rejeki Kepada orang yang dicintainya Ketika kita sedang tidur Dan terutama Hanya dialah nantinya Yang akan kita temui Di final Destinasi kita Bukan yang lain Biar mulai malam hari ini Baunya Saat kita menyebut Jesus 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 Betul-betul Seperti lagu ini Baunya harum Yang kita nanti-nantikan Bau harum Sehabis hujan Semua orang suka Karena itu Bau yang segar Bau yang fresh Biar setiap kali Kita mendengar Nama Yesus itu Kita disegarkan Kita direfresh Untuk kita bisa Melanjutkan Hari kita Amin Mari kita nyanyikan Sekali lagi Silahkan Persembahan Boleh dibawa ke depan Kita akan berdoa Dan doa berkat juga Oh say Jesus 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 There's just something About that name Oh say Jesus Master Savior Jesus Like the fragrance After the rain Oh say Jesus 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 Let all heaven And earth Proclaim Kings Kings And kingdoms Will all Pass away But there is something About That name Say kings And kingdoms Will all Pass away Kings And kingdoms Will all Pass away But there is something About That name Kings And kingdoms Will all Pass away Kings And kingdoms Will all Pass away But there is something About That name But there is something About That name But there is something Sekali lagi But there is something About That name But there is something About That name Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan dia Raja Raja di atas segala Raja Kami tahu Tuhan akan tiba waktunya Segala lutut akan bertelut Dan semua lidah akan mengaku Engkau lah Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan Kami percaya itu akan terjadi Tuhan Dan tidak pernah akan lama lagi Ajari kami Tuhan Di dalam menantikan kedatanganmu ini Kami sekarang masih diberi kesempatan Untuk memberes-bereskan hati dan hidup kami Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk belajar kitab Daniel ini Biar ini selalu mengingatkan kami Tuhan Untuk kami punya integritas iman Di tengah-tengah dunia ini Kami tahu kami belum berada di God's kingdom Itulah sebabnya Engkau mengizinkan kami untuk bertemu dengan banyak persoalan di dalam hidup kami Dan ini justru kesempatan seperti Daniel dan ketiga temannya Untuk sungguh-sungguh Tuhan Kami membuktikan bahwa kami punya Allah yang hidup Kami bersyukur kami tidak sekedar mendengar dongeng Kami tidak sedang mempelajari legenda Tapi kami sedang mempelajari satu sejarah Alkitab Dan kami tahu semuanya benar Kalau engkau pernah menolong Daniel dan ketiga temannya Engkau Allah yang masih sama Engkau bukan Allah yang sudah berganti Engkau juga Allah yang bisa menolong kami Kalau kami juga punya integritas seperti Daniel Kalau kami tidak menajiskan baikmu ini Tuhan Dengan sesuatu yang tampaknya kecil Tetapi yang baunya begitu busuk di hadapanmu Biar apa yang kami pelajari malam hari ini Tidak berlalu begitu saja Hamba berdoa Tuhan Roh Kudus Engkau yang meteraikan semua firman Yang ditaburkan malam hari ini Baik untuk teman-teman di tempat ini Maupun mereka yang mendengarkan streaming ini Dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada yang mencuri firman ini Supaya itu firman ini Tuhan Boleh bertumbuh subur Tidak hilang begitu saja Dan jadikan kami sungguh-sungguh Tuhan Pelaku-pelaku firmanmu Supaya kami tidak menipu diri kami sendiri Supaya kami tahu persiapan-persiapan apa yang kami harus buat Supaya kami boleh ada di kerajaanmu Kerajaan yang tidak pernah akan berakhir Hamba bersyukur Tuhan untuk persembahan yang ditaburkan malam hari ini Biar engkau yang memberkatinya Engkau yang menguduskan semuanya Tuhan Supaya apa yang diberkatkan ini Apa yang ditaburkan ini Bisa kami pakai Tuhan Bisa dipakai oleh HOTK Ministri Untuk memberkati banyak anak-anak muda Dan juga orang-orang dewasa Tuhan Untuk bisa mendengar kebenaran firmanmu Lebih dan lebih lagi Dan apapun yang kami persembahkan ini Tuhan Biar menyukakan hatimu Dan memuliakan namamu Dan biarlah Tuhan Engkau Allah Yang memberikan rejeki kepada kami Engkau yang memberkati umatmu ini Engkau yang memberkati kami semua Tuhan Dengan berkat-berkat yang terbaik dari kerajaanmu Kami percaya Tuhan Sejalan dengan integriti kami terhadap engkau Engkau sudah menyediakan reward Yang tidak pernah menipu Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhutang Hamba berdoa Engkau yang memimpin perjalanan pulang Anak-anakmu ini sampai ke tempat kami masing-masing dengan selamat Dan ajari kami Tuhan selalu ingat Apa yang kami pelajari malam hari ini Ajari kami menjadi bintang-bintangmu Tuhan Di tengah angkatan yang bengkok ini Kami percaya peninggian Tepat pada waktunya Akan datang untuk bintang-bintangnya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Segala pujian dan hormat Sembah dan syukur Hanya bagimu Raja di atas segala raja Mulai malam hari ini Sampai maranata Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya Mari semua yang diberkati malam hari ini Mari yang semua yang sungguh-sungguh Mau menjadi pelaku-pelaku firman Tidak menajiskan diri kita Dengan santapan raja Mari kita katakan dengan kuat Amin